Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menyuarakan Bineka Tunggal Ika di Forum Parlemen Asia yang menekankan pentingnya menjaga perdamaian untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan menuju Parlemen Asia yang solid dalam menyelesaikan permasalahan dan konflik. Dalam rangkaian sidang pleno APA ke-12 di Antalya, Turki, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menjelaskan prinsip gotong royong yang dianut Indonesia bisa diadopsi dalam membangun hubungan antar negara maupun antar parlemen di Asia. Indonesia akan terus mengedepankan prinsip multilateralisme untuk memperkuat ekosistem, perdamaian dunia, dan sinergi dalam forum-forum internasional. Unity bukan berarti kemudian harus diseragamkan. Diversity perbedaan juga bukan berarti harus dipecaplah. Jadi saya kira itu satu nilai-nilai yang bisa kita bawa juga di APA. Kita sampaikan bahwa Asia ini sangat beragam, sangat kompleks persoalan-persoalannya, latar belakang sejarahnya, etnik grupnya, dan sebagainya. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma mengajak seluruh delegasi Parlemen Asia untuk selalu menghargai keberagaman sesuai kondisi Asia dengan latar belakang sejarah masing-masing. Kita punya inspirasi tentang Bhinneka, Tunggal Ika, semangat gotong royong yang memang betul-betul mampu memberikan satu sumbangsi semangat kearifan lokal bangsa dan digaungkan di tingkat dunia atau di tingkat internasional. Dari Turki, Dwi Ayu, TVR Parlemen melaporkan.